Agen intelijen Israel, Mossad, dinilai berada di balik pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Namun, bukannya membuat perjuangan kemerdekaan Palestina melemah, pembunuhan itu disebut akan semakin memperbesar tekanan dunia terhadap Israel, hingga membuat internal Israel yang kian terjepit mengalami konflik besar. Meski rezim Zionis Israel menolak berkomentar soal pembunuhan pemimpin gerakan kemerdekaan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, tapi melihat rekam jejaknya terindikasi kuat agen intelijen Israel, Mossad, adalah dalam di balik pembunuhan Haniyeh. Pembunuhan itu pun melanggar hukum internasional karena dilakukan di area sipil. Top of mind orang ketika melihat atau mendengar berita ini ya langsung Mossad gitu ya pelakunya kenapa? Karena memang Mossad juga punya track record panjang melakukan berbagai asli teror pembunuhan kepada tokoh-tokoh politik Palestina. Bahkan dulu tahun 97, yaitu Khalid Mashal itu juga mengalami percobaan pembunuhan ketika dia sedang berada di Amman, Jordania. Dan Iran juga berkali-kali mengalami ahli-ahli nuklirnya ya, saintis-saintis nuklirnya itu juga dibunuh oleh dalam serangan teror dan kemudian pemerintah Iran menyatakan pelakunya adalah agen Mossad. Para petinggi Zionis mengakui situasi di internal Israel sendiri terjepit. Terlebih belakangan, IOF menahan sejumlah tentara Zionis atas kasus pemerkosaan terhadap tahanan Palestina. Ini memicu protes para pemukim Israel hingga terjadi kekacauan di Israel. Mereka menyatakan tentara Zionis berhak memperkosa tahanan Palestina. Kekacauan itu memicu rezim Zionis menarik sebagian pasukannya dari Gaza kembali ke Israel untuk menghadapi potensi perang sipil di Israel. Ketika dalam kondisi terjepit ini gitu ya, apalagi yang terbaru itu ya, sejak tadi malam itu sudah banyak berita beredar di Israel itu sedang diambang perang sipil. Ya, karena apa? Karena ada kejadian sebelumnya bahwa ada 10 tentara Israel ditahan karena melakukan pemerkosaan yang amat sangat sadis terhadap satu orang tahanan Palestina. Dan sedemikian sadisnya sehingga terpaksa akhirnya ditahan gitu ya. Selama ini mereka juga sudah melakukan berbagai kasus pemerkosaan tapi tidak ada penahanan seperti inilah. Kemudian akhirnya apa? Masyarakat di Israel betul-betul marah karena menurut mereka tentara itu nggak boleh ditahan. Sehingga yang terjadi adalah bahkan terpaksa ya karena situasinya sangat keos. Terpaksa sebagian tentara di Gaza itu ditarik pulang untuk mengamankan situasi di Israel. Sehingga situasi ini sepertinya menurut saya yang menjadi momen mengapa tiba-tiba gitu Israel mengambil keputusan untuk menyerang dua sekaligus di dua negara gitu ya. Dua tokoh besar perlawanan terhadap Palestina di dua negara yaitu di Beirut dan di Teheran. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.